Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Devi Nistrisya dari Teknologi Hasil Pertanian Kelas A Kampus Indera Laya Angkatan 2020 Disini saya akan menjelaskan tentang Urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa Menelusuri konsep dan urgensi integrasi nasional Pertama makna integrasi nasional yaitu Dalam bahasa inggrisnya adalah national integration Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan Kata ini berasal dari bahasa latin integr Yang berarti utuh atau menyeluruh Berdasarkan arti etimologisnya itu Integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat Sedangkan nation artinya bangsa Sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya Berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik Ada pengertian dari para ahli atau pakar asing Kurana 2010 mengenai istilah tersebut Misalnya Kurana menyatakan integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan daerah Dan berbicara bahasa yang berbeda Kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu Dua, jenis integrasi Yang pertama yaitu integrasi politik Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan masa Baik antara elit politik dengan masa pengikut Atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani setelah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah territorial Antar daerah Antar suku, umat beragama dan golongan masyarakat Indonesia Yang kedua integrasi ekonomi Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis Di sisi lain integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya Yang ketiga integrasi sosial budaya Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misal, suku, agama, dan ras Ketiga, pentingnya integrasi nasional Yang pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri dan guna kepentingan integrasi pribadi kolonial Jadi setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integrasi basah Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integrasi ini juga menjadi masalah pelik Bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelumnya, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan Negara bangsa atau nation state merupakan negara yang didalamnya terdiri dari banyak suku Yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar Suku-suku itu memiliki pertalian primordial yang merupakan unsur negara yang telah menjelma menjadi kesatuan etnik Yang selanjutnya menuntut pengakuan dan perhatian pada tingkat kenegaraan Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan Misal bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi nasional, dan sebagainya Keempat, integrasi versus disintegrasi Disintegrasi bangsa adalah memudarnya ke satu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi Namun, dalam kenyataannya yang terjadi justru gejala disintegrasi Disintegrasi memiliki banyak raga, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang Selanjutnya menggali sumber historis, sosial, dan politik tentang integrasi nasional 1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia A. Model integrasi Imperium Majapahit Model integrasi ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit Struktur kemaharajaan yang luas berstruktur konsentris B. Model integrasi kolonial Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah dan menguasai maritim Sedangkan integrasi vertikal antara pemerintah, pusat, dan pemerintah daerah C. Model integrasi nasional Indonesia Integrasi model ketiga dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru Yaitu bahasa Indonesia yang merdeka Memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru Penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut Yaitu masa perintis, masa penegas, masa percobaan, dan masa pendobra Kedua, perkembangan integrasi di Indonesia Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara adalah Satu, adanya ancaman dari luar Kedua, gaya politik kepemimpinan Ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik Keempat, ideologi nasional Kelima, kesempatan pembangunan ekonomi Dan keenam, pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional Selanjutnya kita membahas membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional Dinamika integrasi nasional di Indonesia dilakukan secara terus-menerus dari tahun 1945 Banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu Salah satunya yaitu melalui deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia Yaitu lebar laut teritorial seluas 12 mil Dengan deklarasi ini maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia Selanjutnya tantangan dalam membangun integrasi Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia Tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal Dalam dimensi horizontal Tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar Pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi Sedangkan dalam dimensi vertikal tantangan yang ada adalah Berupa celah perbedaan antara elit dan masa Dimana latar belakang pendidikan kekotaan Menyebabkan kaum elit berbeda dari masa yang cenderung berpandangan tradisional Terkait dengan dimensi horizontal ini Salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia Dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme yang masih kuat Terkait dengan dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan dengan rakyatnya Pemimpin mau mendengar keluhan rakyat, mau turun ke bawah dan dekat dengan kelompok-kelompok yang merasa dipinggirkan Berikutnya mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka banyak kerugian yang diderita Baik kerugian berupa fisik, fisik material, dan kerugian mental spiritual Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan Karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan Persamaan kepentingan, kebutuhan untuk bekerjasama, serta konsensus tentang nilai-nilai tertentu dalam masyarakat Merupakan potensi yang mengintegrasikan Namun apapun kondisinya, integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara Sehingga perlu senantiasa diupayakan Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional Bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurang saya mohon maaf Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh